Yang kami khawatirkan tapi telah apa namanya kita melihat cakap dan dari tim dokter juga bilang Pak ini menikmati sehat-sehat banget. Jadi tuan. Drama penahanan di kita Mirzani oleh kejauh saat negeri Serang belum habis dibicarakan. Dan kini ibu tiga anak itu harus berbagi kamar tahanan bersama delapan tahanan lainnya. Kondisi di kita yang sempat dikabarkan stres dan tertekan karena berada di dalam tahanan juga tak terbukti. Tapi memang hingga kemarin di kita belum bisa dikunjungi selain oleh pengacaranya. Itu pula yang membuat dia Hanifa yang membawakan baju dan obat-obatan hanya bisa kecewa tidak boleh bertemu di kita. Belum ada. Baru tadi malam aja dari pengacaranya, dari loyernya. Mengingat ini masih titipan, jadi proses ini nanti dia bersuratnya ke kejaksaan langsung. Bapak itu harus ijin dulu ya? Iya, izin kejaksaan mbak. Belum mbak. Pun kalau pun ini nanti ke kejaksaan mbak. Titip aja mbak kalau mbak. Menyenterin baju, baju, obat, kuku, pencematan. Jadi saya ngerasa nyesel aja gitu loh. Saya kesel gak. Maksudnya saya tuh sekadinya aku pikir bisa ketemu sekali. Sudah ya. Jadi saya ketemu dulu karena saya belum ketemu lagi nih. Jadi kayak radang ngenes aja gitu. Kayak ya sedih ya gimana lah. Namanya gimana ya pas tadi masuk juga gak bisa. Kayak cuman itu juga barangnya tadi cuman di taruh ya. Karena Nikita saat ini adalah merupakan tahanan titipan dari kejari serang. Jadi apabila ada yang ingin bersuk tentunya pihak rutan akan menanyakan ada surat ijin bersuk apa gak dari kejaksanya. Itu memang sudah hal yang suatu yang membaku ya. Standart lah. Karena itu adalah NM ini adalah seorang yang politik itu dan jadi tahanan statusnya adalah titipan dari kejaksaan. Selain merasa menerima kenyataan, sehingga tidak protes berada di dalam tahanan, Nikita Mirzani juga sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Menurut kepala rutan serang, Nikita sudah ikut kegiatan-kegiatan rutin warga binaan. Misalnya saja kegiatan ibadah seperti sholat duha hingga melatih keterampilan dengan merajut. Kemarin saat ditemui Farhmi Bahmi, yang menjadi kewasan hukumnya, dikira juga dalam kondisi sehat. Tadi pagi, kami dapat laporan dari petugas blok wanita itu, Mbak Nikita habis sholat duha kemudian juga bergabung dengan teman warga binaan lain, dia ada merajut, dia benang gitu. Gajah Pak, sejauh ini tadi gak? Gak kami dapat laporan Pak. Kalau kami bilang ya, luar biasa Pak. Gaji bisa langsung berbaur dengan yang lain. Luar biasa. Insya Allah Bang, gak ada perlakuan khusus untuk Mbak Nikita. Jadi di blok wanita itu ada tiga kamar. Masing-masing kamar itu ada delapan orang teman-temannya. Ya Alhamdulillah Nikita dalam keadaan sehat. Dia kenawa aja. Nikita baik-baik saja dan saya ketemu sama dia, dia ketawa. Dia ketawa makanya dia bilang, Bang, kalau bicara pasal Nik, pasal urusannya di pengadilan. Makanya sekarang saya berdoa supaya orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja tinggi di belakang. Lewat kuasa hukumnya, Nikita telah melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan. Sejumlah orang bersama pengacaranya bertindak sebagai penjamin. Penangguhan penahanan bukan hanya penting bagi Nikita, tapi sekaligus hak, apalagi Nikita bukan tersangka kasus pembunuhan, narkoba, atau teroris. Lebih dari semua itu, Nikita Mirzani merupakan tersangka kasus pencemaran nama baik yang bahkan ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, sehingga tidak boleh ditahan. Saya tadi datang ke Kejaksaan untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani yang diajukan dengan jaminan saya. Sebagai advokat menjamin bahwa Nikita tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti, karena barang buktinya sudah ada di Kejaksaan. Persoalan saya menjamin itu adalah yang terbaik. Di saat memerlukan sesuatu yang harus saya tanda tanganin, saya tidak perlu harus mencari siapa lagi. Ada beberapa orang yang ada di serang, bahkan itu semuanya memberikan jaminan, menjamin Nikita. Nikita bukan pencuri, bukan melakukan penipuan terhadap seseorang. Bukan pula melakukan kasus pembunuhan, bukan pula melakukan kasus narkotika, hanya mencemarkan nama baik kasus yang sebetulnya hanya tafsir. Dia hanya memposting dan ditafsirkan bahwa postingan ini, ingat, ditafsirkan bahwa postingan ini adalah postingan yang bisa mencemarkan nama baik seseorang. Seperti itu saja. Ini kasus pencemaran nama baik, dasatnya lebih dari kasus narkotika, dasatnya lebih dari kasus teroris, dasatnya lebih dari kasus pembunuhan. Kepada Fahmi yang menemuinya di rutan serang, Nikita yang dikenal kontroversi dan sering berurusan dengan hukum menyampaikan permintaan khusus. Dua permintaan penting itu berkaitan dengan anak-anaknya, serta anak yatim piatu yang selama ini menjadi tanggungannya. Fahmi kemudian menguraikan bahwa, tak sepengetahuan publik, Nikita mempunyai binaan anak yatim piatu yang jumlahnya mencapai 1.500 orang. Sementara itu, untuk orang-orang jompo yang sering disantuni, jumlahnya hampir 100 orang. Penahanan Nikita hingga 20 hari ke depan itulah yang kini membuatnya resah. Nikita hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dia hanya ingin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anaknya, terutama Loli. Karena Loli yang bisa berkomunikasi yang paling dewasa dan kenal dengan saya. Karena lebih dari 12 tahun saya bersahabat, dan sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga. Dia juga menyampaikan bahwa, Bang, saya bukan hanya kepikiran anak saya, saya juga saat ini kepikiran bagaimana yang selama ini saya melakukan kewajiban terhadap beberapa anak yatim, hampir 1.500 anak yatim piatu yang selama ini disantuni oleh Nikita. Itu cerita kepada saya, dan juga ada beberapa panti jumpo, orang-orang yang di panti jumpo sekitar 80 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!